Selamat siang Bagaimana kabar semua? Ngomongnya luar biasa Tapi macamnya Apa kabar? Oke Nama saya Cornelius Wing Saya datang bersama istri saya, Yoga Di sana Saya akan sampaikan Katanya 40 menit Tapi saya sangsi Kalau boleh dikasih judul, kalau osuka judul khutbah Kasih judul saja kekuatan dari ibadah Nah Pada dasarnya Sejauh yang saya amati Kekristianan menurut saya Belum tiba pada kekuatan Ibadah yang seharusnya Dan saya tahu Kenapa kekristianan sampai sekarang belum mengguncangkan Dunia dan belum mengambil dunia kembali Dan pulang kepada Bapak lagi Menurut saya The agent of change Agen perubahan Tuhan Yaitu gereja Belum menemukan kekuatannya yang sepenuhnya Anda Gereja Itu agent of change Sebuah agen perubahan Di mana Anda ada Di situ Perubahan terjadi Sama sekali Kekristianan tidak dimaksudkan Menjadi korban lingkungan Sama sekali tidak dimaksudkan bahwa kita korban nasib No Di mana kita ada Kita merubah nasib Di mana kita ada Kita merubah lingkungan Menurut saya Kekristianan memang seperti pohon korma dan oase Kalau di padang pasir Kalau di padang pasir Kira-kira tanah dilubangi Sedalam 2,5 meter Kira-kira Dan di kedalaman seperti itu Biji korma Ditaruh Kemudian Cukup heroik Supaya pohon korma tubuh baik Tidak ditutup di atasnya Dengan tanah dan pasir Tetapi Ditimun Batu besar Rata-rata seberat 20 Sementara 30 kilo Batu besar Menindik Biji korma Dan bayangkan Biji korma yang sudah kebelet Melalui tumbuh Kebelet bercurnas ke atas Tidak bisa Dia berhadapan dengan batu besar Dan kemudian Dia akan melucur ke bawah Dia mulai keluarkan akarnya Dan dia tusuk tanah ke bagian bawah Satu meter Dia terus cari sumber kekuatan Untuk hajar batu di atasnya Dan sumber kekuatannya Ada air Dan semua seri makanan Di bawah tanah Tapi bayangkan Di badan pasir Tidak ditemukan air Di bawah permukaan tanah Satu meter No Hajar satu meter Belum ketemu Terus akarnya Dengan tertati-tatih Dengan sisa kekuatan yang ada Hajar 20 meter 30 meter Sampai Ujung dari akar kurma Menemukan sumber air Langsung di bawah Ditarik ke atas Punya kekuatan yang cukup Sekarang Suatu ketika Batu itu mulai Diteroposi oleh Tungas kurma Bayangkan batu Puluhan kilo Pecah Tentu pertama kalinya Si kurma Menyapa dunia Apa kabar dunia Setelah itu kurma Tunggu besar Lewati semua arah Rintangan Dan Karena air tadi Diambil Puluhan meter Dari dalam tanah Air diangkut ke atas Setetes Demi setetes Tadinya cuman Semacam selokan Dan ubah Dan lama-lama Menjadi kuasa Makanya orang-orang Kalau di badang pasir Lihat kurma Itu seperti Lihat harapan Mungkin Di sana ada air Bagaimana Kalau dunia ini Lihat anda Hopeless Bagaimana Mastinya Dunia ketemu anda Itu seperti ketemu Agent of change Dunia ketemu anda Seperti ketemu harapan Kalau dunia ketemu Anda tambah frustrasi Siapa anda Anda kehilangan Destiny Anda kehilangan Your true identity Anda kehilangan Identitas aslimu Kau kurma Kau bukan Oase Yang berharap dari kurma Kau kurma Yang diharapkan Menjadi oase Percayalah Kekristenan Kalau kembali Kepada dasar yang benar Dia akan Menciptakan lingkungan Dia akan Mencapai kekuatannya Yang asli Kecepatan Dan ketajaman Kekristenan Nah menurut saya Yang perlu Dikoreksi pertama Adalah Ibadah Kemungkinan besar Karena pengertian Ibadah yang salah Kekristenan Sampai hari ini Memlepaskan Pengaruh Dan membuat Oase di sekitarnya Apa itu Ibadah Menurut saudara Apa ibadah Menurut saudara Apakah ibadah Seperti yang kita Maknai Terima kasih Untuk pagi hari ini Setengah sebelas Sampai kira-kira jam 1 Kurang nanti Ini anda sebut ibadah Puji Tuhan Tapi percayalah Ini hanya Sebagian kecil Dari Maksud Ibadah Kalau ibadah Berarti adalah Doa Penggunaan Satu lagu pelan Tiga lagu Cepat satu lagu pelan Firman Penghubungan Pulang Itu sebagian Kecil Terus anda ditanya Mau kemana Ibadah Dan ibadah Anda pikir Hanya pertemuan Seperti ini Padu Patas saja Kalau kita Pernah punya Impact yang nyata Kepada dunia Jampak Bahkan Tau gak Cara ibadah Seperti anda Ini Tata caranya Tidak pernah Diajari Alkitab Bingung kan Tidak apa-apa Tujuan ke sini kan Itu Buat anda berpikir Ulang Rethinking Mana ada Coba tunjukkan saya Ayatnya Pertemuan ibadah Mesti harus Urutannya Kayak gini Ritualnya Coba Tunjukkan Kalau anda Ketemu ayatnya Coba tanya Pendeta Gimana Kenapa Ibadah kita Seperti ini Dulu Saya diadari Paki saya Nanti Paki ditanya Itu warisan Ngong 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 Tanya Itu memang Organisasi Ngong Tanya Warisan Kaisar Konstantin Terus Kebelakang Tidak ada Jawaban yang jelas Kenapa Ibadah Seperti ini Sebenarnya Cara ibadah Seperti anda Ini Ini adalah Warisan Tadkala Konstantin Menyelesaikan Kekaisarannya Setelah diangkat 312 Setelah Masahi Terus Keadaan Kejatuhan Paham-paham Kekristianan Menuju 380 Setelah Masahi Maka Hamdar semua Esensi Kekristianan hilang Dan Gereja Masuk kepada Masa Indulgenzia Masa Kegelapan Gereja Yang paling gelap 380 Dan Itu sebabnya Waktu itu Rapat Gereja Gereja Sedunia Akhirnya Mengambil Keputusan Buat Tata Cara Ibadah Itu Diambil Dari Kebiasaan Orang Israel Pertemuan Di Sinagoga Nah Orang Yahudi Itu punya Namanya Tempat Ibadah Sekaligus Pertemuan Kelompok Sosial Namanya Sinagoga Atau Sinagoga 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 Ini Punya Urutan Ritual Sinagoga Biasanya Ritual Sinagoga Yang pertama Namanya Call to Worship Itu Panggilan Formal Kepada Penyembahan Biasa Orang-orang Yahudi Kumpul Saya pernah Maksud ke Israel Saya mencicipi Ritual Sinagoga Saya Cipi Saya ikut Tapi karena Saya bukan Bangsa Yahudi Saya Suruh Di luar Ngintik Di Sinagoga Waduh Kalau kebaktian itu Mereka Hawali Dengan Call to Worship Shema Israel Adonai Berolah Itu undangan Penyembahan Menuruti Anda Satu Langu Persis Urutannya Ada lima Yang kedua Biasanya Mereka Mulai Masuk Kepada Penjelasan Doa Dan Permohonan Kalau kita Doa Permukaan Terus Ujian Sebentar Masuk Kepada Yang ketiga Pelajaran Kitab Suci Persis Kayak Kita Yang keempat Adalah Telakah Atau Mejangan Berdasarkan Tadi Kitab Suci Yang kelima Ditutup Doa Terikai Persis Persis Kayak Kita Dan sebenarnya Urutan seperti ini Tidak pernah ada Ayatnya Ya tapi Sudah Salah Kaprah 16 Abad Dan yang Salah Kaprah Kita Anggap Benar Sebenarnya Kalau Kok ingin tahu Pertemuan Ibadah Itu Kayak Apa Itu Satu-satunya Di perjadian Baru Yang Menyebutkan Cara Pertemuan Sebuah Ibadah Dilakukan Cuma 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 1 Korintus 14 Mulai Ayat 2 Ampe Bawah Dan Tidak Ada Ditemukan Tata Cara Pertemuan Ibadah Selain 1 Korintus 14 Ayat 26 Dan Itu Dan Perjalan Ibadah Nah Sekali lagi Pertemuan Ibadah Itu Hanya Salah Satu Bagian Dari Ibadah Oke Jadi Mari kita Tambahkan Loh Anda itu Pengertian Ibadahnya Cuma Ini kan Hari Minggu Setengah 11 Gumpul Satu lagi Mulan Lagi Lagi Sopat Satu lagi Mulan Lagi Jangan ulang, hanya ini kan pengertian ibadah. Udah hanya ini, salah lagi. Ya, tapi sudahlah. 16 abad berklesen. Jadi, oke. Mau dimaklumi ya bagaimana, tidak dimaklumi ya bagaimana. Jadi, biarkan mengambang saja. Saya kira kita perlu melengkapi saja dengan beberapa kata ibadah di Alkitab. Tapi sebelumnya saya ingin kita lihat 2 Timotius, pasal yang ketiga. Semua lihat 2 Timotius, pasal yang ketiga. Sudah? Saya membaca ayat yang kelima, anda simak baik-baik. Secara lahiri ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi, pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Wah, sebenarnya ibadah itu punya kekuatan. Tapi lihat, dikatakan ada kelompok orang yang memungkiri kekuatannya. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan denying its power. Menyangkal kekuatan ibadah. Jadi, Alkitab sudah menggariskan bahwa ibadah itu memiliki kekuatan. Tapi sebagian orang tidak mengalami kekuatan dari ibadah, bahkan menolak, deny, menyangkal. Kenapa orang-orang Kristen tidak tinggal di dalam kekuatan ibadah? Nah, saya akan memberikan secara cepat beberapa arti ibadah. Waktu saya lihat seluruh perjanjian baru, maka saya kagum. Hanya ada tiga esensi, sorry, empat esensi ibadah. Dan yang satu itu disebut pertemuan ibadah. Tapi yang tiga yang lain, inilah arti ibadah yang asli. Coba cari dari Matthew 1, fasal 1, ayat 1, sampai Wahyu fasal terakhir. Cari sampai kepalamu buta. Maka aku hanya temukan tiga arti ibadah. Nah, sebenarnya, kelengkapan mengenai arti ibadah, itu akan membuat kau pulang kepada kekuatan gereja yang asli. Kekuatan dari ibadah. Nah, yang pertama, apa arti ibadah? Mesti ngerti nih, mulai sekarang. Jadi ibadah kalau ditanya, apa arti ibadah? Satu lagu pulang, tinggal kecepatan, satu lagu pulang. Nah, itu sebagian kecil. Ibadah itu, aduh my God, beda. Nah, itu pengertian kita selama ini sempit diperluas sekarang. Roma, fasal yang ke-12. Roma, fasal 12, inilah arti ibadah yang pertama. Waduh, movement kekristianan di bangsa ini, kalau gak pulang kepada makna ibadah yang asli, kita hanya terus pesta porat tiap minggu, musik yang bagus, kurva yang bagus, tapi jemaat sungguh jadi penonton, dan tidak ada pergerakan lagi sekali, dan tidak ada kemajuan atau dua utangnya. Dan sekarang, kalau arti ibadah tidak diri divine again, didefinisikan ulang, terus kristian seperti ini. Menonton, dan mencetak lebih banyak penonton, dan terus saja kekristianan tungguan. Berubah, bergerak, bahkan menyangkali dari kekuatan ibadah yang sejujurnya. Roma, fasal 12, ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Roma 12, ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, living, sacrifice. Yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Baca sama-sama. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi, selain ini, maka yang lain-lain tidak dijamin kesejatiannya. Kalau mau arti ibadah yang sejati, ya ini. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang bilang, ini ibadah yang sejati. Hanya ini ayatnya, kalau mau yang sejati. Nah, ibadah yang sejati di sini, kata ibadah yang sejati, bahasa asli Alkitab ditulis, ten logikan latreian. Bahasa asli Alkitab ditulis, ibadah yang sejati adalah ten logikan latreian. Logikan dari, itu akar kata dari logika. Latreian itu melayani atau menyembah servis. Servis. Jadi sebenarnya, ibadah yang masuk akal, reasonable service itu. Itu kok, ibadah yang sejati ini dalam bahasa asli artinya reasonable worship. Penyembahan yang masuk akal. Ibadah yang masuk akal. Jadi selain ini, mungkin enggak masuk akal. Di luar akal, berarti edam. Di luar akal. Yang masuk ke akal, ya ini. Bahwa ibadah yang paling masuk akal adalah, Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ibadah, bukan persembahkan waktumu dua jam di gedung ini, Nyanyi-nyanyi dengan firman. Itu ibadah. No, persembahkan tubuh. Itu yang sejati. Itu yang reasonable. Ten logikan latreian. Nah. Saya ingin kita semua lihat, Bagaimana sih mempersembahkan tubuh. Apa semua tiap minggu satu-satu bergiliran kita potong di sini, Kita sediakan page 2, Terus kita sebelih agak urut. Terus itu persembahan, sacrifice gaya perjadian lama, Itu potong binatang. Dan ini sebenarnya, Kata-katanya itu persis dengan perjadian lama. Persembahkan binatang di sebelih. Jadi persembahan zaman perjanjian baru, Apakah begitu? Semua sini, Potong. Yang pertama-tama telinga. Saudara, Tidak begitu. Ternyata persembahkan tubuh itu bukan berarti Anda di altar dipotong di sini. Persembahkan tubuh. Bagaimana Anda mungkin memberikan persembahkan tubuh kepada Tuhan? Coba kita lihat ayat yang kedua. Nah, ternyata ayat berikutnya memberi tahu kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Loh, ada di paragraf yang sama loh. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah ganda Allah, Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Paulus menyandingkan ayat persembahkan tubuh dengan pembaharuan pikiran. Kalau kita tidak mempersembahkan tubuh, maka kita serupa dengan dunia. Tapi kalau kita berkata persembahkan tubuh dengan pembaharuan pikiran, Makanya, jemaat, Engkau tidak mungkin bisa ibadah yang sejati tadi, Tanpa persembahkan tubuh. Tapi mana mungkin persembahkan tubuh tanpa memperbarui pikiran, Jadi cara yang paling baik adalah Persembahkan tubuh lewat pembaharuan pikiran. Nah, Apakah seluruh tubuh kita mengikuti pikiran kita? Dengan memperbarui pikiran, maka tubuh sudah include ada di sana. Coba lihat ke sini. Jari saya ini bergerak. Ini kira-kira dikoordinasi oleh otak dan pikiran. Apa ini bergerak sendiri? Kalau itu terjadi, mungkin step. Atau ayam. Atau kerasukan. Ini jari saya ini bergerak sendiri begini. Ini soal pikiran. Semua tubuh saya digerakkan hanya oleh pikiran saya. Tuh, kecepatan perintah kontrol otak pikiran ke jari saya bergerak. Ini kecepatannya seper empat belas ribu detik. Jadi satu detik kagak ada. Satu detik dibagi empat belas ribu. Cepat gak? Loh, sebelum saya menyajarinya loh. Loh, loh, loh. Cepat banget. Seper empat belas ribu detik. Begitu berkuasanya pikiran. Sama kecepatannya aja susah kita hayati. Loh, bergerak. Ini, aduh. Kecepatannya tuh sampai gak mungkin kita hayati. Makanya begitu pikiran diambil oleh Tuhan. Maka seluruh tubuh akan dipersembahkan kepada Tuhan. Banyak orang Kristen. Kekuatan di pikiran tidak ada. Maka terserah tubuh. Gimana saja? Tahu gak Ephesus wassal 4 menyebutkan ada enam stadium sebelum Anda jatuh dosa. Mau tahu bagaimana Anda jatuh dosa? Selalu diawali dosa di tubuhmu. Diawali dari pikiranmu. Pertama, kitab Ephesus wassal 4 mencatat. Bercana selalu membuat pikiran sia-sia. Udah dibaca aja deh. Kayak bongong kayak orang. Dodol. Belum pernah baca. Oke, Ephesus wassal 4. Ephesus 4. Mari kita lihat bagaimana stadium tingkat-tingkat orang sebelum berdosa. Mari kita lihat Ephesus wassal 4, ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Ephesus 4, ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Area pikiran dan pengertian. Mesti kena dulu. Yang kedua, setelah pikiran sia-sia, biasanya gampang sekali untuk jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kesiasiaan itu bukan bagian dari Tuhan. Maka susah sekali kalau pikiranku sia-sia, terus kau merenung firman. Ya mungkin lagi, kagak nyambung. Kau pikiran ini sia-sia kok merenung firman. Sudahlah, semua pikiran yang sia-sia itu awal ada jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena Allah tidak bersekutu dengan yang sia-sia. Terus ketiga, karena kebodohan yang ada dalam mereka. Begitu pikirannya sia-sia, jauh dari Allah, langsung produk ketiga, boblok. Bodoh. Begitu bodoh, stadium berikutnya, degil. Degil itu orang Jawa Tengah bilang, Deng-deng. Degil itu maksudnya nekat, berhandel. Mulai dari jauh dari Allah, kemudian yang terjadi? Bodoh. Yang dilakukan salah semua. Bisnis, salah. Mulai jodoh, bodoh. Jodoh, bodoh. Terjadi goblok dalam semua area. Karena sumber hikmat kantungan. Dan pikiran yang penuh hikmat. Jadi pilihan banyak salah. Setelah itu keceplung berikutnya apa? Stadium kelima, perasaan tumpul. Wah, ini teks aslinya gini. Tidak ada lagi kepekaan kepada nurani. Jadi sembarangan. Trendnya kesana? Kesana. Temen kesana? Kesana. Perasaan tumpul. Gak ada nurani yang mengeksekusi setiap keputusan. Seenaknya dan sembarangan. Baru yang ke enam apa? Ke enam, stadium paling berat ke enam. Menyerahkan diri pada hawa nafsu. Hawa nafsu. Aku menyerah kepada hawa. Itu yang ke enam. Habis. Tapi lihat semua umtean proses ini diawali dari pikiran. Makanya kegagalan kita melakukan ibadah yang sejati adalah karena disini. Saya iran ya. Ibu terikat ini menang. Menangnya ada di mana? Dari brainstorming. Paradigma. Pemikiran yang salah mengenai hidup. Mengenai apapun. Setelah dibenahi disini, terbenahi di tubuh. Ingat, tubuh kita gak bergerak begitu saja di teman dulu dari sini. Perubahan disini akan membuat kita sukses mempersembahkan tubuh. Jadi bagaimana pikiranmu? Itulah bagaimana tubuhmu. Oke. Makanya hati-hati sama yang anda renungkan. Oke. Hati-hati sama yang anda renungkan. Karena anda itu anda apa yang anda renungkan. Jadi hidup saya tergantung renungan saya. Hati-hati sama renunganku. Makanya pergaulan yang buruk, kerusakan kebiasaan yang baik. Karena bergaul itu memberi renungan. Jadi hati-hati. Beri makan renunganku yang benar. Karena renungan sebentar menjadi manifestasi di tubuh. Oke. Sudah. Nah saya mau lengkapi dari Roma Fasal 6. Coba lihat Roma Fasal 6. Saya akan selesaikan. 20 menit lagi. Kalau ingat. Roma 6. Sudah? Mari kita lihat Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa. Jangan berkuasa lagi di tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tuh. Dosa. Gak boleh lagi loh. Tinggal di tubuhmu. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Mestinya kan ibadah sejati kan serahkan anggota tubuhmu bagi Tuhan. Kok disini diserahkan kepada dosa. Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkan anggota-anggota. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Itulah tenlog. Giken latreian. Sebuah ibadah yang masuk akal. Resonable service. Kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Nah baca sama-sama. Dua, tiga. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Baca yang keras. Kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah teman-teman, ternyata kalau mau ibadah yang sejati, tubuh kita diserahkan pada Tuhan. Bukan pada dosa. Dan tubuh dikatakan Alkitab, promosal 6, adalah dipakai untuk senjata kebenaran. Katakan sama saya. Tubuh saya adalah senjata saya. Katakan. Lembek sekali. Tubuh saya adalah senjata saya. Katakan. Tubuh saya. Lumayan, agak mirip kayak anak muda. Tubuh saya, senjata saya. Katakan. Tubuh saya, senjata saya. Pas banget. Memang benar weapon. Senjata kita ini, tubuh kita. Makanya setan paling ngeri. Kalau Kristen mulai beribadahnya benar. Persembahkan tubuh. Setan ngeri. Karena setan tahu juga, Romana. Persembahkan tubuh sebagai senjata. Itu berarti lulur lantak semua musuh kita. Lul. Coba setan ini paling takut dari wing apanya. Apanya. Tubuh saya ini. Meskipun tinggi gak jelas 161. Berat 76. Ini kan bentuk mungkin. Reject. Tetapi saya mau kasih tahu. Setan mengeri sama tubuh saya. Saya menyerahkan bukan kepada dosa. Tapi saya menyerahkan tubuh sebagai senjata kebenaran. Itu ibadah yang sejati. Dan setan paling ngeri sama mulut saya. Itu tubuh saya yang satu ini. Setan ngeri. Sudah 26 tahun saya pakai berkotbah. Dan setan paling incar itu bibir. Setan berpikir kapan menjahit bibir ini. Supaya saya gak bisa gunakan sebagai senjata. Jadi kalau suka saya berkotbah. Bedanya saya menyerahkan sedikit sekali. Saya mau kasih tahu sama saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara. Bapak tubuh saya ini senjata saya. Mulut bahaya. Secara setan itu kalau sudah urusan wing buka bibir. Setan akan mikir. Bencana apalagi yang wing kirim. Oh iya. Saya masih ingat pertama kali saya. Bukut bah sama orang bule itu di Jerman. Itu pertama kali sama orang bule. Itu setan seperti katupkan mulut saya. Betul. Saya ada di kamar apartemen. Dan gak berani keluar kamar. Karena bukan dengar saya bule semua. Imit saya. Buah bule itu lebih sakti dari saya. Oh gitu. Oh benar. Di Indonesia saja kalau pendeta yang kita undang di sini. Orang bule itu. Walaupun kita itu orang Asia ini. Ada di buah bule. Kurang percaya diri kalau ngomong sama bule. Jadi saya di kamar itu. Bukut saya ikut. Rambut merah. Saya grogi. Orang Jerman itu berpikir teknis. Pintar-pintar semua. Itu jenis saya khutbah tau gak. Jenis saya khutbah itu. Tugas kamu menyerahkannya. Tugas saya memakainya. Gitu. Jadi begitu saya tampil di mimbar. Langsung kata pertama. Selamat malam. Oh. Itu sudah saya siapkan seluruh mitraliur. Melor. Itu di bulat saya. Saya hajar mereka dengan banyak ayat. Saya gak peduli. Dan untuk pertama kalinya. Saya akhir kebatian. Saya pulang ke apartemen. Dan kurut antre. Tiga-pat orang bule konseling sama saya. Saya pertama kali lihat orang bule nangis. Dan mengadu sama orang. Asia. Itu mengharukan. Bagaimana gundulnya orang bule. Saya temang tangan. Baru pertama. Sekali ini Asia di atas. Bule. Enggak selalu kau di atas. Kalau senjata dilepaskan. Hati luluh lantak. Kau mau apa. Itu. Itu luar biasa. Jadi firman itu. Kalau di ucapkan. Enggak peduli dari mulutnya siapa. Yang penting. Mulutnya diserahkan pada siapa. Itu saja. Oh mantap. Sitan paling takut sama tangan saya ini. Oh iya. Sudah diserahkan sebagai tubuh. Wing itu sebetulnya. Sudah ibadah yang sejati. Kenapa? Serahkan tubuh. Mungkin saya paling sengit sama tangan saya ini. Bagaimana mungkin. Kalau saya khutbah tanpa tangan. Kan gak asik. Oh no no. Enggak enak. Saya kalau khutbah gak pakai tangan. Enggak asik. Karena khutbah itu. Oh kayaknya kan keren. Kalau pakai tangan gitu. Karena khutbah begini segala secara. Itu kan baklurah di kantor gelurah kan. Enggak asik sama sekali. Enggak keci gitu loh. Enggak asik gitu loh. Jadi tangannya paling paling setan rizinkan sama tangan saya. Padahal istri saya dalam gundah. Saya dekati dia. Oh tangan ini senjata. Saya peluk dia. Saya alus dia. Oh itu damai. Senjata. Hati gundah itu loh. Seorang WL. Mersip leader di gereja saya. Nusala tiga. Dia cerita. Setelah enam tahun kejadiannya dicerita. Teman-teman. Tahu gak? Pertama kali hati saya disentuh di gereja ini. Kapan? Waktu itu. Lama. Lama. Waktu itu. Enam tahun sebelumnya. Dia datang sebagai jemaat baru. Dan katanya di akhir kebaktian. Saya lupa juga. Saya sampering dia. Terus saya peluk dia dari dekat. Saya bilang. Kau bukan orang asing di sini. Gapanpun temui saya. Saya tersedia untukmu. Waktu tangan saya di pundaknya. Itu dia berlumah. Karena papinya gak pernah letakkan tangan di pundaknya. Dan itu pertama kali dia merasa. Ada orang yang mau ngapain dia. Itu sejarah buat dia. Enam tahun kemudian jadi WL yang paling top di gereja saya. Tapi coba lihat. Tangan anda itu. Bisa anda pakai untuk apapun. Senjata kebenaran. Itu kepada dosa. Waktu saya pergi ke Papua. Di desa di Sentaal. Sentaal ini. Di Wamenang. Masih menusuk lagi 15 km kira-kira ya. Melewati desa Muliaman. Itu saya akan temukan anak-anak kecil. Itu saya masuk di satu suku yang masih tinggal di Gunai. Saya jalan kaki. Nyebrang sungai sampai dua kali. Basah kuyuk. Saya datang ke desa itu. Itu semua anak-anak itu. Itu terjebak dalam sebuah kultur. Bahwa raja itu yang paling punya istri banyak dan babi banyak. Jadi ukurannya tingkat sosial di masyarakat di wilayah itu. Kalau babinya makin banyak dan istrinya makin banyak. Itu jagoannya. Jadi karena istrinya banyak kan papi-papi gak jelas. Anak-anak itu lahir dari papi-papi yang gak jelas gitu. Makanya terjangkit age dan segala macam di wilayah itu juga. Jadi waktu saya datang ke desa itu. Wuih anak-anak kecil balita. Nanti tahun-tahun hubung saya. Lihat ini mah lengkau berlurus putih. Mereka pikir kok beda sama kita. Saya itu dites sama teman saya. Mau gak mandiin mereka. Begitu dia itu. Di dalam hati Tuhan bilang pakai tubuhmu sebagai senjata. Yang saya tahu saya rasa loh mereka semua gak punya papi. Jadi saya mau nangis nih anak-anak nih punya mami. Tapi gak ada papi-papinya gak jelas. Jadi Tuhan bilang peluk mereka. Peluk! Bahwa ini. Wah tangan saya katanya senjata. Tuhan perintahkan katanya kamu diserahkan padaku. Pakai dong! Udah saya putuskan benar-benar menitnya untuk memeluk salah satu dan berikutnya. Jadi sebersekian. Beberapa menit kemudian. Saya putuskan. Dan saya jongkok. Tuhan aku serahkan ini benar. Tubuhku sebagai senjata. Benar. Saya peluk mereka. Anak yang pertama saya peluk. Gius! Ngomong apa? Nangis. Dan pertama kali mereka bilang. Apa? Apa? Loh aku bapak. Tidak salah ini. Ternyata mereka itu senang di peluk. Oh saya juga nangis. Saya peluk mereka satu-satu. Peluk. Dia ini benar-benar. Roh kudus belum selesai kerjain saya. Sekarang cium. Senang. Saya cium mereka. Itu nangis-nangis yang disitu. Orang-orang yang nangis. Ada orang kota. Chinese masuk situ. Masuk situ. Pendeta menangis peluang anak mereka. Saya tahu terjadi pengobatan penyembuhan dari sisi jiwa dan ketiadaan ayah di dalam roh dan batin mereka. Jangan main-main sedang. Jangan main-main sedangkan. Tangan, mulut anda. Itu bisa dipakai sebagai senjata kebenaran. Setan paling benci sama kaki saya. Karena kaki saya ini bisa membuat saya pergi kemanapun. Betul enggak? Kira-kira saya sampai sini. Dari berlepas. Karena apa? Karena apa? Hah? Kaki. Kalau lumpuh saya enggak bisa kotor. Benar-benar setan incal kaki saya. Kaki saya telah membawa saya kemanapun. Ibadah yang sejati sebenarnya. Bukan hanya nyanyi satu lagu pelan. Tiga lagu cepat. Satu lagu pelan. Tapi bagaimana dalam keseharian daily life. Kita memberikan seluruh tubuh. Melepaskan firman lewat kata-kata. Memberikan sentuhan dan dikirim kepada dunia sentuhan yang berkasih. Bagaimana memikirkan hal yang baik. Bagaimana kaki membuat tubuh kita tiba di tempat-tempat paling penting. Jari-jari anda untuk apa? Tuh. 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 Banyak ini bisa untuk jemur kupik, cita kepala, main keyboard, terserah gunakan apa. Tapi ibadah yang sejadi seperti itu. Nah. Saya ingin kita semua lihat. Makna ibadah yang kedua. Cepat. Di dalam Yakobus. Wah kalau semua orang Kristen ibadahnya itu menyerahkan tubuh. Oh. Bagaimana enggak terjadi dampak. Bagaimana? Luar biasa anda bergerak. Betul-betul. Memberikan dampak. Yakobus wassal satu. Mari kita lihat. Yakobus aku ayat yang ke dua puluh tujuh. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan ala Bapak kita. Iyalah. Iyalah. Mengunjungi hati-hati hati dan janda-janda ke susah mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dijemarkan oleh dunia. Ternyata teman-teman selain ibadah sejati yang kedua ada ibadah murni. Nah yang lain-lain selain ini saya enggak jamin murni enggak. Tapi kalau mau ibadah yang murni itu berarti melakukan pergerakan seperti itu. Apa yang sedang ditulis disitu? Mengunjungi hati-hati hati janda-janda ke susah mereka. Menjaga diri supaya dirinya sendiri tidak dijemarkan oleh dunia. Itu berbicara apa? Itu bicara tentang simpul dari orang lemah, susah, tak mampu, yang butuh perlindungan dan pengayongan. Saya rasa kekristenan tidak boleh lagi egois. Kekristenan tidak boleh melulu cari untung. Tapi kekristenan harus bergerak untuk orang-orang yang dalam kebutuhan. Coba keuanganmu dalam satu bulan. Itu untuk menolong orang yang dalam kebutuhan, orang yang butuh perlindungan, orang yang dalam kesusahan. Berapa persen uangmu? Tanyakan. Sebagian besar uang kita. Bahkan penelitian membuktikan. Kristen di seluruh dunia itu memberikan uangnya untuk pergerakan mendukung masyarakat terhina, miskin, susah. Itu cuma satu persen. Wah, kita gak asik soal ini. Kita masih hidup untuk diri sendiri. Gereja tidak lagi menjadi garam. Gereja tidak lagi meng-cover orang lemah, susah, gak mampu, butuh perlindungan dan pengayongan. Kalau Anda lihat, kekristenan biasanya ibadah saja datang kepada pertemuan ibadah itu fokusnya cari untung. Coba tanya sebelahmu, kenapa datang di sini? Om, kenapa datang ibadah rajin? Oh, iya nih. Sejak, sejak. Om datang ibadah rajin, tokonya om laris. Tanya anak muda, kenapa ke kebaktian? Ya, katanya kalau rajin kebaktian dapat jodoh cepat. Tanya yang lain lagi. Tante, kenapa kebaktian? Ya, katanya kalau rajin kebaktian, ibadah masuk surga. Ya, Pak, lihat, semua datang kebaktian punya keperluannya self-centered, cari untung. Jadi Gereja itu tidak ubahnya tempat cari untung. Yesus marah sama pedagang-pedagang di Baik Talah. Dia keluarkan cemeti, dia hacap itu pedagang di halaman Baik Talah. Dia katakan, ini rumah Bapakku, kau buat jadi sarang penyamun tempat cari untung, pedagang. Itu pedagang-pedagang diusir dari Baik Talah. Pedagang itu dicara cari untung. Siapa yang pedagang tidak cari untung? Itu petugas sosial, ya. Namanya pedagang cari untung. Jadi Yesus itu lihat, yang cari untung di Baik Talah, dia hajar itu. Yesus tidak pernah marah, dia dikianati, dia tidak marah. Dia ditinggal orang yang dikasih, enak marah. Dia dikianati, enak marah. Yesus tidak marah, enak apa-apain. Tapi sekali saja Yesus paling marah saat umat cari untung di Baik Talah. Oh, kita kan lain. Yesus marah, kita tidak. Yesus tidak marah, kita marah. Coba Yesus ditempelek, marah tidak? Tidak, kan? Kalau Anda ditempelek, marah kita kebalik semuanya. Menurut saya hari ini kita mesti marah kepada apa yang Yesus marah. Kalau Yesus marah karena semua orang cari untung dan memikirkan dirinya sendiri, Yesus marah karena itu, maka sekali lagi Yesus datang ke GAB Community dan periksa cari untung siapa. Dia buat semeti. Ke GAB Community dan periksa cari untung, makanya dampak uraginya terhilang tidak bisa. Karena lihat itu, ini butuh orang-orang yang tidak mencari untung bagi dirinya. Meng-cover orang-orang dengan kesusahan. Keuangan rumah tangga kami terbanyak 80% untuk diri kami sendiri. Tanya isi saya, cek keuangan isi saya. Kami ingin ibadah yang sesungguhnya itu memberi arti buat orang lain. Dari yang meaningless menjadi meaningful. Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan di kota kamu dibuang. Kalau Jakarta tidak sejahtera, jangan salahkan balik kota. Jakarta tidak sejahtera, salahkan gereja. Karena tanggung jawab mensejahterakan kota urusan gereja. Jadi GAB Community. Maka sebagai community mau apa coba? Mau ibadah ibadah begini itu setiap minggu, apakah mau memberi arti bagi kota? Karena tidak memberi arti bagi kota. Itu jangan salahkan kalau Jakarta lebih terburuk. Menurut saya, apapun yang ada di Jakarta, jangan salahkan balik kota. Pertama-tama salahkan gereja. Karena Yesus tidak pernah memberikan tugas kembali kota. Tugas kesejahteraan kota pada gereja. Dia ini ya. Wah, kalau begini kan asik nih. Main musik, konser, apapun yang kegiatan di sini. Itu selalu memberi keberartian bagi orang di luar komunitas ini. Gak tahu. Yang terakhir, saya tutup dengan kolose. Cepat, cepat, cepat kolose. Kolose fasal yang kedua. Inilah ibadah yang terakhir saya temukan. Setelah itu saya akan temukan yang keempat, kelima. Ini yang terakhir. Mari kita lihat. Karena itu, ayat 16. Semua lihat. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Pak Lus bilang orang itu jangan menghukum. Amu salah satunya sampai soal hari sabat. Buat Pak Lus, hari sabat itu tidak esensi. Kita ini kumpul GMP Community hari minggu di sini. Karena memang minggu Anda masih bisa semua. Tapi bukan minggu hari sakti. Tidak ada alasan, ya, Duh. Hari sabat, hari sakti. Sabat, sakti itu perjanjian nama. Perjanjian baru tidak pernah menjelaskan bahwa sabat itu sakti. Tidak. Kalau kita kumpul hari minggu, karena semua liburnya hari minggu. Tunjukkan sama saya. Ada tidak ayat yang menunjukkan sabat segala-galanya di perjanjian baru? Bahkan Yesus suruh murid-muridnya saja bekerja di hari sabat juga. Yesus dikritik. Dia bilang, kenapa memangnya di hari sabat? Saya Tuhan bantus hari sabat. Yesus bilang, tidak akan masak, hari kan hari sabat? Ada tuh sampai di Jawa Tengah tuh masih ada orang buka toko hari minggu takut gitu kan. Nanti dikutuk. Tidak apa-apa, bagaimana? Banyak pengertian-pengertian kita. Kalau minggu kita mau tutup toko, itu alasannya bukan karena minggu hari sakti. Kita pengen liburan sama keluarga dan fokus pada pertemuan Kristen. Tidak apa-apa. Tapi bukan karena minggu hari sakti. Alkitab berkata tuh, lihat, jangan seorang pun menghukum kamu. Karena hari sabat. Lihat tujuh belas. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malekat. Wow, ini yang merah-kerah tuh. Beribadah kepada malekat. Bergancang berpenglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesarkan-besarkan diri pikirannya yang duniawi. Sedang iya, sedang iya, tidak berpegang teguh kepada kepala. Dimana seluruh tubuh ditunjang diikat. Di satu oleh orang-orang sendiri menerima pertumbuhan ilahinya. Pertumbuhan ilahinya. Jadi ternyata Anda bertumbuh lewat ibadah. Nih lihat. Pertumbuhan ilahinya. Itu kalau berpegang teguh pada kepala. Bukan karena gaya ibadah yang agamali. Jadi inilah ibadah arti yang ketiga terakhir. Yaitu intimacy with God. Berpegang kepada kepala. Siapa? The head of the church. Katakan. Kepala gereja. Yesus. Jadi ibadah arti ketiga. Itu bukan soal nyanyinya berapa lagu. Tapi saat nyanyi, seberapa kok intim dengan dia. Menurut saya, keintiman menjadi watershed issue. Isu utama penyembahan adalah keintiman. Kalau Anda tanya, apa penyembahan going? Penyembahan yang bercama-cama bukan kegiatan musikal. Terima kasih untuk musik yang hebat. Saya selalu kalau kesini, saya senang mendengarkan pemusik-pemusik. Tapi ini nomor dua. Yang nomor satu. Esensi penyembahan bukan kegiatan musikal. Esensi penyembahan adalah kegiatan hati. Anda bisa nyanyi dan main musik seposenmu. Tapi dengan baik-baik. Apa artinya musik dan kehati? Maka yang pertama adalah, apakah musik dan hidup kita berpegang teguh pada kepala? Ibadah yang sejati itu bukan seberapa kok sering kebagian. Seberapa kok nyanyi. No, no, no. Yang pertama-tama adalah, dimana hatimu? Saya mau tutup dengan cerita. Waktu kecil, saya itu punya nenek. Oh, enggak mungkin. Saya ada ini kan karena ada nenek. Jadi saya punya nenek, saya pastikan. Saya punya nenek. Nenek saya ini kalau masak-masak sendiri masakannya enak. Saya pergi ke rumah nenek waktu saya kecil. Nenek saya sebeli ayam. Waktu nenek saya sebeli ayam, saya ke di sebelah dia, ikut jongkot. Entah nenek saya terlalu powerful. Atau pisaunya terlalu tajam. Atau ayamnya memang lembek. Jadi waktu ayamnya digorok, 12 itu putus. Benar-benar itu digoroknya terlalu kuat. Itu kepala ayam pisah sama tubuhnya. Nenek saya juga iran. Jadi nenek saya gemeter kepalanya di lengwar. Jijit nenek saya. Itu saya masih lihat kepala ayam itu menggelinding. Di depan saya. Terus gini-gini. Udah kagak peta-peta, tapi gini-gini. Itu membuat saya trauma sampai hari ini saya gak berani lihat orangnya seperti ayam. Karena kepala ayam masih gini-gini. Nah itu nenek saya pegang tubuhnya si ayam. Dia jijit. Dia gerakkan begini. Darahnya itu nyiprat ke kau sayap. Jadi nenek saya bingung. Wah kan sayapnya gini-gini. Tapi gak peta-peta loh. Gak ada kepala. Itu dilepas. Ya ampun. Itu si ayam itu sekarang jalan tanpa tangan. Coba. Saya jijikin namun. Beberapa detik kemudian saya mau tanya sama saudara. Tubuh ayam tanpa kepala itu kemana perginya? Kemana? Kemana perginya? Katakan kemana? Ini jawabannya. Kepada kematian. Karena beberapa saat kemudian terus... Tahu ongkosnya hidup tanpa menempel keberdasan kepala? Jesus is the head of the church. Apapun yang anda kerjakan. Tidak nempel keberdasan kepala. Sebentar lagi anda tiba pada... Kematian. Musikmu tanpa menempel... ...kebada yang di atas. God pulangmu. Kerjakanmu. Pelayananmu. Hubungan semua istri. Yang tidak pulang. Kepada intimacy with God. Semua yang mekerjakan. Yang kau putuskan. Kalau tidak lahirnya di kepala. Eh, tanganmu di perintah kepala. Apa kepalamu di perintah tangan? Pernah? Ada yang kepalanya di perintah tangan? Ada? Yang pernah kepala perintah anda. Makanya begitu seluruh tubuh anda tidak di perintah kepala. Seperti rohani dan hidupmu tidak di perintah kepala. Selesai. Makin berdiri bersama saya.